28 orang sopir ambulans desa yang diberhentikan secara sepihak oleh Pemkap Jember mengadukan nasibnya ke DPRD. Mereka minta DPRD memfasilitasi kejelasan nasib mereka sebab surat pemecatan resmi tidak pernah mereka terima, tetapi sudah ada sopir pengganti yang baru. Anggota Komisi DDPRD Jember, Danis Barli Halim, mengaku sudah mendapatkan surat permohonan hiri dari para sopir ambulans yang diberhentikan secara sepihak oleh Pemkap Jember, sehingga dalam waktu dekat Komisi D akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk dimediasi dengan sopir ambulans. Secara informal, sopir ambulans ini menceritakan sampai saat ini mereka tidak tahu alasan kenapa mereka diberhentikan karena memang tidak pernah menerima surat pemberhentian. Tetapi tiba-tiba sopir baru sebagai pengganti datang ke puskesmas dengan membawa surat tugas dari Dinas Kesehatan. Pasti kita selesaikan ini, karena ini memang sopir ambulans sudah banyak sekali laporan dari warga, bahkan dari teman-teman sopir ambulans sendiri, banyak sekali nuansa-nuansa politis yang masuk di sana. Nah, kita kepinginnya nanti, misal dari kebijakan Bupati Baru ini ada perekrutan, perekrutan kembali sepuluh ambulans ya sesuai dengan sertifikasi dan memang mereka ini punya basic di keahlian di sana. Dinas berharap Bupati Baru bisa memberikan solusi terkait keberadaan sopir ambulans desa ini. Setidaknya bisa dilakukan pola rekrutmen, alokasi anggaran dan mekanisme yang jelas, sehingga persoalan sopir ambulans desa ini tidak terjadi lagi di belakang hari.